Pemain basket sebenernya pemain basket terus, cuman ya dengan Denny kan Denny memang bikin Youtubenya selalu ada konten basket live-nya itu keren banget ya. Karena kan gini instagram saya suka basket-basket melakukan klik shot-trick shot, dia juga juga banyak fansnya dia terutama yang bilang ama Mario dong sama Mario, akhirnya Denny bilang banyak nih yang suka, ya deh deh, oke deh 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 bikin nih apa? Boleh deh pas lagi bisa, kebetulan pas bikinnya tuh lagi, ya buhan-buhan lalu lah pas lagi aja ga ada kerjaan kita kedua, akhirnya bikin main. Dan dia, karena gini, Denny kan udah profesional player, udah juara, pokoknya udah nasional. Emang dia kan atlet basket, kalau saya memang sepengahat pecinta basket, ingin banget. Jadi, saya sih bisa dibilang semi atlet basket ya. Jadi, pengennya, maksudnya si konten itu tuh yang ngajarin, apa, bukan ngajarin, maksudnya ngasih lihat kalau basket itu olahraga yang sangat atraktif dan juga bisa memberikan, apa ya, kayak suatu, sehat udah pasti, tapi bisa memberikan ataksi-ataksi yang menarik juga, gitu. Jadi, di basket itu banyak lah, gitu. Jadi, bisa, nggak cuma bener-bener serius, tapi bisa juga menghibur, juga bisa, apa, sehat udah pasti, tapi juga, apa ya, semuanya deh, gitu. Jadi, kita pas bikin, ternyata bagus banget pas kita berdua bikin tuh hasilnya keren lah, gitu. Gue pengen, ya, gue selalu, kalaupun Indonesia tanding, tim nasional, selagi gue bisa, gue pasti akan men-support, gue akan datang untuk nonton dan akan, apa, nontonnya juga akan menjadi suara terbesar men-support tim nasional basket Indonesia. Mudah-mudahan lah kita bisa, at least juara dulu di Saudi Asia, karena susah banget kayaknya ngalahin Filipina. Tapi, gue masih punya kepercayaan, yakin kita pasti bisa untuk ngalahin Filipina dan nomor satu di Southeast Asia. Kalau jujur sih, dari, apa, tiga, empat tahun lalu, sedikit menurun, ya, cuman memang, ya, banyak hal lain-hal lah, karena juga liga kita juga pertandingannya juga kurang banyak, segala macem lah, gitu. Apalagi ini sekarang pandemi kayak gini. Tapi, gue yakin untuk next-nya, karena anak-anak mudanya nih banyak banget yang mungkin sekarang masih SMA terutama, ataupun SMP. SMA-nya udah kelihatan bagus-bagus, bibitnya, dan juga size-size-nya gitu juga udah banyak yang tinggi-tinggi, yang gede-gede, karena banyak mix-mix yang, apa, orang luar sama orang Indonesia, kan, gitu. Sama juga, apa, ya, gizinya gede-gede beda, ya, menjadi mudah-mudahan sih size-nya. Memang basket kan nggak bohong, ya, size itu penting, gitu. Cuman, walaupun size itu penting, tapi juga skill kita juga keperhatihan, pertandingan juga harus lebih banyak lagi di liga kitanya, gitu. Jadi, banyak sebenarnya aspeknya, tapi, gue yakin sih, kita akan naik lagi, dan, ya, kayak gue bilang, mudah-mudahan, amin, kita akan jadi juara di South East. Ya, kita pengennya memberikan basket itu, apa, masyarakat itu mencintai basket, karena, menurut saya kan, ya, maksudnya udah disurvey juga, kayaknya di semua sekolah di Indonesia pasti ada lapangan basket, gitu. Karena kalau lapangan mula susah, ya, kegedean. Jadi, ya, lapangan basket itu, gitu. Dan maksudnya harusnya semua anak SMA, atau pen SMP, ya, semua kalangan harusnya bermain basket, gitu. Jadi, biar kita lebih mencintai basket lagi, dan serius, gitu, buat anak-anak Indonesia. Ya, pokoknya kita harus kerja keras, lah, kalau itu. Kita harus, kita harus selalu kerja keras, nggak ada yang, apa, tiba-tiba lo bangun tidur, terus langsung lo nggak punya apa-apa, terus tiba-tiba udah langsung ada di atas, jadi juara, ataupun jadi kayak raya, gitu. Kecuali lo, apa, ketika diban, apa, kan, gitu. Jarak, nggak mekel, lah, gitu. Jadi, ya, semuanya itu harus kerja keras, kita harus punya dedikasi tinggi, kita harus disiplin, tapi kita juga tetap harus humble, kita juga tetap harus respect sama siapapun orang yang, yang terutama, misalnya, yang lebih tua dari kita, ataupun siapapun, lah, gitu, orang yang, yang, yang ada di bawah pun, gitu. Kau pun kita udah di atas, kita juga jangan lupa diri, tetap itu semua tetap harus dijaga, tapi hard work, apa, hard work, terus juga, dedikasi tinggi, terus juga, apa lagi, ya, banyak, lah, pokoknya, hal-hal, yang, yang kita harus, apa, jangan, jangan, jangan cepat nyerah, jangan takut untuk, apa, melakukan kesalahan, jangan takut gagal, itu juga hal-hal yang sangat penting, hal-hal kayak gitu yang kita harus, kita harus, apa ya, kita harus jaga di dalam diri kita, supaya ada terus, dan positif terus. Jangan juga cepat negatif, apa, apa, apa sedikit kita langsung, langsung menyerah sama diri kita, kalau nggak ngeliat orang apa sedikit langsung, diantai dari sisi negatifnya, kita harus stay positif, itu juga penting, jadi ya, mudah-mudahan, anak-anak Indonesia nantinya semuanya sukses, menjadi, yang terbaik buat, bangsa negara Indonesia, amin. Jadi, jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.